Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini merupakan bagian dari video berseri bertema belajar cloud computing dengan AWS atau Amazon Web Services. Dalam bahasa Indonesia, istilah cloud computing ini juga dikenal sebagai komputasi awan. Pada video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk membuat Amazon easy to instance yang dilengkapi dengan user data. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh iya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dengan dunia IT. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Sebelum kami memulai sesi panduan ini, pertama-tama kami ingin kembali memberikan overview singkat terkait Amazon easy to. Easy to merupakan kependekan dari Elastic Compute Cloud. Amazon easy to ini memungkinkan kita untuk memiliki suatu virtual machine di cloud. Setiap virtual machine ini dikenal dengan istilah easy to instance. Pada video sebelumnya, kami sudah menemukan cara untuk membuat easy to instance berbasis Ubuntu Server dan juga Windows Server. Nah, pada video kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari cara untuk membuat easy to instance yang dilengkapi dengan user data. User data ini akan berisi sekumpulan komen atau perintah yang akan dieksekusi sewaktu easy to instance pertama kali di launch. Ini tentunya akan dapat membantu kita untuk melakukan proses otomatisasi terhadap beberapa common setup yang biasa kita terapkan. Sebagai sudi kasus di sini, kita akan membuat suatu easy to instance berbasis Ubuntu Linux yang akan kita peruntukkan sebagai web server. Kita akan memanfaatkan user data untuk melakukan otomatisasi proses instalasi Nginx dan juga beberapa konfigurasi dasar lainnya. Nah, di sini kami pertama-tama sudah melakukan proses login terlebih dahulu dengan memanfaatkan akun AWS yang kami miliki. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, ini adalah halaman dari AWS Management Console. Bagi kalian yang belum memiliki AWS Account, kalian bisa melakukan sign up terlebih dahulu. Pada deskripsi video, kami juga sudah menyertakan link untuk melakukan akses dan juga sign up ke AWS Account. Setelah melakukan proses sign up, kalian akan mendapatkan free credit dari AWS untuk mencoba berbagai layanan yang ditawarkan oleh AWS selama satu tahun. Atau, bagi kalian yang berstatus mahasiswa dan kampus kalian sudah tergabung dalam program AWS Educate, kalian dapat memanfaatkan akun AWS Educate yang kalian miliki untuk mencoba beberapa layanan yang ditawarkan oleh AWS. Nah, di sini karena kita ingin membentuk easy to instance, maka kita pertama-tama menuju ke bagian services dulu, lalu kita pilih easy to. Selanjutnya, kita akan diarahkan pada halaman atau tampilan easy to dashboard seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih running instances, kita klik saja di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ada sebuah easy to instance yang pernah kita buat pada sesi sebelumnya. Nah, pada sesi kali ini kita ingin membuat easy to instance yang baru. Oleh karenanya, di sini kita pilih pilihan launch instance. Nah, seperti biasa ya, kita akan dihadapkan pada tujuh tahap atau tujuh langkah untuk membentuk easy to instance. Nah, di sini pertama-tama pada bagian yang pertama, kita diminta untuk memilih EMI atau Amazon Machine Image. Seperti biasa, kita pilih dulu yang free tire, lalu kita akan pilih yang Ubuntu Linux. Kita akan pilih Ubuntu Linux versi 20.04 LTS. Kita pilih ini. Lalu selanjutnya, kita dihadapkan pada menu pemilihan terkait instance type. Di sini kita pilih yang default saja, yaitu T2 Micro. Lalu kita pilih next di sini. Nah, pada bagian configure instance detail, kita akan coba scroll down. Di sini kita akan mendapatkan user data. Nah, pada bagian user data inilah kita akan menspesifikasikan komen-komen atau konfigurasi apa saja yang mau kita eksekusi sewaktu instance ini pertama kali di launch. Nah, kebetulan untuk sesi pembelajaran kali ini, kami sudah mempersiapkan user data yang akan kita gunakan. Oke, di sini user datanya adalah userdata.sh ya. Kita coba buka dulu dengan text editor saya. Oke, nah ini adalah user data yang akan kita kopikan. Nah, kita akan pelajari terlebih dahulu terkait dengan user data ini. Nah, seperti kami sampaikan sebelumnya, user data ini akan berisi sekumpulan komen yang akan dieksekusi pada saat instance kita pertama kali di launch. Nah, di sini kita akan cermati ya guys, komen-komen apa saja yang akan dieksekusi. Komen pertama yang akan dieksekusi adalah komen untuk melakukan update repository. Lalu langkah berikutnya akan dilakukan proses instalasi Nginx sebagai web server. Setelah itu, services dari Nginx akan dinyalakan. Ya, makanya di sini dipanggil system control start Nginx. Lalu selanjutnya, ya, service dari Nginx akan disertakan sebagai startup services. Artinya, setiap kali instance ini di-reward, maka Nginx akan secara otomatis di-start atau di-jalakan. Di sini, komen-nya adalah system control enable Nginx. Lalu pada baris terakhir, kita akan mengenerate suatu halaman index.html. di mana datanya berupa Indonesia belajar. Ya, di sini ada text header 1 yang berisikan tulisan Indonesia belajar. Nah, ini adalah user data yang akan kita sertakan pada instance kita kali ini. Di sini kita akan coba copy saja. Kita block dulu, ya. Lalu kita copy. Lalu kita akan paste-kan di sini. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah kita coba next, ya. Di sini kita memasuki tahapan keempat, yaitu terkait dengan storage. Kita akan gunakan yang default saja, yaitu 8GB. Kita next lagi. Nah, di sini terkait dengan text, ya. Kita akan sertakan beberapa text di sini. Tag pertama yang akan kita sertakan adalah name, ya. Kita beri value saja web server. Web server di sini. Kita beri tag tambahan, yaitu OS. OS-nya dalam hal ini adalah Linux. Kita beri tag tambahan, yaitu distro. Oke, distro-nya adalah Ubuntu. Oke. Kalau sudah, kita coba next saja. Terkait dengan konfigurasi security group. Nah, karena instance kita merupakan instance untuk web server, maka kita perlu bukakan juga port untuk HTTP-nya. Oke, di sini HTTP. Kita aktifkan TCP, port-nya adalah port 80. Sumbernya bisa dari berbagai macam sumber IP addresses. Kalau sudah, di sini kita tinggal klik saja review and launch. Nah, ini adalah halaman untuk melakukan review. Kita bisa mereview ulang. Apakah konfigurasi sudah sesuai dengan keinginan kita. Kalau sudah, kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol launch di sini. Nah, selanjutnya kita diadakan pada halaman pemilihan key pair, ya. Nah, pada sesi-sesi sebelumnya, kita sudah pernah membuat key pair, di mana key pair-nya ini adalah Indonesia underscore belajar, ya. Di sesi pertama, kami melakukan kesalahan di sini. Seharusnya Indonesia underscore belajar, tetapi kami menuliskannya Indonesia underscore belajar. Ya, kembali kami mohon maaf untuk kesalahan ini. Di sini kita tinggal klik saja, acknowledge, ya. That I have access to the selected private key file. Kalau sudah, kita tinggal launch saja instance kita ini. Di sini ada keterangan, your instances are now launching, ya. Kalau sudah, kita tinggal view instances saja. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, guys. State-nya masih pending, dan status check-nya adalah initializing. Kita akan tunggu beberapa saat, tetapi sebelumnya kita beri label dulu untuk nama dari instances kita, ya. Kita beri nama saja, web server 2. Lalu kita OK. Nah, bisa kita lihat di sini, statusnya sudah running, tetapi status check-nya masih initializing. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan di sini adalah kita pilih instance-nya, lalu kita lihat di sini, di sisi IP public-nya, IP public ini bisa kita copy terlebih dahulu. Nah, setelah IP public-nya tercopy, selanjutnya kita bisa buka tab baru di dalam web browser kita, dan kita tinggal paste saja IP-nya. Kita eksekusi di sini. Nah, ini dia, ya. Kita sudah mengakses web server kita, dan bisa kita lihat di sini, ya, di mana teks yang muncul di sini adalah header 1 bertuliskan Indonesia Belajar. Nah, ini mengindikasikan bahwa web server ini sudah berfungsi dengan baik, ya, di mana Nginx sudah terinstall dengan memanfaatkan user data yang tadi kita spesifikasikan. Nah, bagaimana, guys, terkait dengan user data? Harapannya bisa dipahami, ya. Seperti biasa, nih, guys, selepas kita menyelesaikan suatu task tertentu, atau suatu percobaan tertentu, jangan lupa untuk mematikan kembali easy to instance yang kita miliki ini, ya. Jadi, jangan biarkan kredit yang sudah diberikan kepada kita itu habis dan terbuang sia-sia. Di sini kita bisa klik kanan, lalu kita tinggal pilih saja instance state, lalu kita pilih stop, ya, untuk mematikan instance kita, atau untuk menghentikan instance kita di sini. Demikian panduan untuk membuat Amazon easy to instance yang dilengkapi dengan user data. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempelajari cloud computing berbasis AWS. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bagi kalian yang tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut terkait AWS, kalian dapat bergabung dengan grup telegram AWS User Group Indonesia. Link untuk bergabung juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe bentuknya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan video-video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia belajar! Banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang. Terima kasih telah menonton!